Intro Detik-detik saat luter di terekam buaya terekam ponsel keponakannya Pada saat kejadian warga desa Bebakung Kejamatan Betayu Kebupaten Tanah Tidung ini Sedang mandi di sungai atau kanal PTA Dindusa Sayap Hilir, Rabu Suri lalu Sebenarnya lokasi tempat korban mandi sudah ada tanda larangan untuk mandi Karena pernah ada korban diterkam buaya Pada saat kejadian korban ditemani keponakannya dan beberapa rekannya Yaitu sambil berendam, buaya itu langsung muncul Menerkam si korban, tempat ini silahnya menangis begitu Si korban tenggelam, buaya pun langsung ikut tenggelam juga Dari itu langsung diserkam korban di dalam air Tim Sar sudah menyisir lokasi hilangnya korban selama 4 hari terakhir Tetapi pencarian terhadap pria 51 tahun tersebut belum membuahkan hasil Tim Sar melanjutkan kembali pencarian dengan menyusuri sungai dalam radius 1 km Dari lokasi hilangnya korban Dari Tanah Tidung Kalimantan Utara, Usman Codang, AY News melaporkan Pemirsa gara-gara menerima telepon saat berkendara Seorang pengemudi di Jember, Jawa Timur hilang kendali Dan mobil yang dikemundikan terjun ke sungai irigasi Bahu-membahu warga sekitar mengevakuasi mobil Diperlukan mobil berpenggerak roda 4 dengan derek Untuk menarik minibus dari dasar sungai Wuluhan Di desa Tanjung Rejojem, Jawa Timur Setelah warga bergotong royong mendorong mobil Minibus ini pun akhirnya bisa ditarik keluar dari sungai Kecelakaan diduga terjadi Akibat pengemudi suyitno warga setempat menerima panggilan telepon Hingga hilang konsentrasi Ada telepon berbunyi, HP pun diangkat oleh pengemudi Karena ban depan dan ban belakang terlalu pinggir di batalan sungai Dan langsung mobil tertinggur di sungai dengan dirinya Beruntung sopir selamat Namun kecelakaan tunggal ini menjadi tontonan warga sekitar Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, Aing News melaporkan Polisi memastikan penyerangan Kiai di Banyuwangi, Jawa Timur Berlatar belakang sakit hati Pelaku ditegur Kiai karena berada di sekitar kamar Pondok Santriwati Aparat Kepolisian Polresta Banyuwangi, Jawa Timur menetapkan Darmanto 34 tahun Warga Ogan Kumring Ilir, Sumatera Selatan sebagai tersangka Percobaan pembunuhan Ketua MUI Kejamatan Pesanggaran Kiai Haji Afandi Musyafa Yang juga pengasuh Pondok Pesantren Alhidayah Pesanggaran Banyuwangi, Jawa Timur Tersangka nekat melampiaskan dendamnya terhadap korban Usai ditegur karena diketahui berada di area kamar Pondok Santriwati Dengan pura-pura sakit perut tersangka meminta diobati pengasuh Pesantren Pelaku yang telah mempersiapkan sebelah pisau langsung menusuk korban Aparat Kepolisian Polresta Banyuwangi, Jawa Timur, Banyuwangi, Jawa Timur, Jawa Timur Untuk tidak main di lingkungan santri atau lingkungan asrama putri Untuk perjiwaan pelaku gimana? Sampai saat ini kejian pelaku normal dan sehat, lahir Korban yang mengalami luka bajok masih dirawat di rumah sakit Alhuda Genteng, Banyuwangi Sementara tersangka di jarat pasal 351 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Ainyus melaporkan Polisi memastikan luka lebam yang ada di jenazah tahanan Polsek Lubuk Linggau Utara Bukanlah bekas pengaliayaan Namun sayangnya, otopsi yang rencananya akan dilakukan batal karena ditolak pihak keluarga Usai proses visum, Poldau Sumatera Selatan memastikan Luka lebam pada jenazah tahanan Polsek Lubuk Linggau Utara Benisial hak bukanlah bekas pengaliayaan Luka tersebut merupakan lebam yang biasa ditemukan pada mayat Autopsi yang rencana akan dilakukan oleh polisi batal karena ditolak oleh pihak keluarga H sebelum ini dilaporkan meninggal dunia setelah ditangkap polisi karena diduga terlibat penjurian Sementara lima anggota Polres Lubuk Linggau telah dinonaktifkan terkait kasus ini Dengan kejadian kemarin, apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran Atau ini, kita akan tindak tegas Dan untuk sementara, jawatan dari anggota yang melakukan pelanggaran Kita nonaktifkan Dima anggota Polres Lubuk Linggau kini menjalani pemeriksaan oleh Pro Pampol dan Sumatera Selatan Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, INews melaporkan Kita beralih ke informasi di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Membagikan jutaan masker gratis untuk masyarakat di Bandung, Jawa Barat Pembagian masker diharapkan membantu pencegahan penularan COVID-19 Tim Satgas Penanggulangan COVID-19 BNPB menyiapkan 15 juta masker Siap dibagikan kepada masyarakat di titik keramaian di Kota Bandung, Jawa Barat Pembagian masker dilaksanakan pada 20 titik di Kota Bandung, terutama di tempat-tempat umum Pembagian masker ini akan terus digencarkan hingga 3 bulan mendatang Target masyarakat yang dibagikan masker sendiri kemana saja? Tadi saya sudah katakan ke masyarakat menengah ke bawah Yaitu warung, terminal, kemudian pasar-pasar Karena kan tempat-tempat kerumunan itu justru di masyarakat kelas menengah ke bawah Banyak di tempat-tempat seperti pasar, terminal, warung, kampung-kampung Diharapkan dengan pembagian masker secara gratis dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 Khususnya varian Omikron di tengah lonjakan COVID-19 Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainyus melaporkan Di tengah kelangkaan, sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng Ditemukan ditimbun dalam sebuah gudang Informasi selengkapnya hanya di Ainyus Malam, sesaat lagi Terima kasih telah menonton!